Halo sobat youtube, selamat pagi, siang, sore, malam Terima kasih masih sudah di mampir di channel kami Arim dan Krishna Media Untuk sobat youtube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini Roll the intro Jika sobat youtube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi Silahkan subscribe ke channel kami ini Semoga kedepannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat sobat youtube sekalian Di video kali ini saya akan sharing ke sobat youtube sekalian Mengenai tes jarak DJI Mini 3 Pro di area perkotaan atau urban area Untuk rural area seperti daerah pedesaan atau pegudungan Sudah saya sajikan di video sebelumnya Jadi kalau yang belum nonton silahkan mungkin videonya ada di sini ya Oke, jadi kita ada di Kota Denpasar Memang situasi gedung tidak ada gedung tinggi Cuma untuk wifi interference pasti banyak Karena masing-masing rumah sekarang sudah ada wifi Belum lagi ada tower-tower BTS di sekitar perkotaan ini Bagaimana kemampuan DJI Mini 3 Pro ini untuk area perkotaan Berikut videonya Oke sobat GPS sudah terlock ya GPS sudah terlock Kemudian home point sudah terlock Jadi kita mulai aja ya sobat youtube ya Jadi saya akan mengambil pad Seperti tes saya di DJI Mini 2 ya Jadi saya set ketinggian dulu sobat youtube ya Jadi saya naikkan drone di 60 meter ya Untuk area perkotaan Saya rekop sekitar 20 meter di atas permukaan tanah ya Jadi Kita mulai di 92% ya sobat youtube ya Oke Untuk cuaca yang agak terang seperti Oke ketinggian masih di 22 meter dia Saya naikkan lagi sedikit Oke 30 Oke sudah 40 Oke kita mulai sobat youtube ya Kita menuju Depan Ya jadi ini adalah pad yang sebelumnya saya lalui dengan DJI Mini 2 ya Ya sudah di 200 meter sobat youtube ya Sudah di 200 meter Agak kekenan sedikit biar di jalan Sudah di 300 meter sekarang Saya menggunakan controller DJI RC yang baru ya Jadi nanti sobat youtube bisa Kita bandingkan nanti dengan RC1 Cuma saya cuma punya baterai 1 Jadi untuk di 5 meter sudah signal weak ya Signal weak mungkin dia switch band sobat youtube ya Switch band kadang yellow kadang white Ininya kadang warna kuning atau orange Bar sinyalnya kadang juga putih atau bagus ya Mungkin dia switch band disitu Sekarang sudah di 600 meter Masih baik-baik saja ya Agak choppy sedikit di 600 meter sobat youtube Saya mengarahkan controller ke pad terbang Nah di weak signal di 700 meter 700 meter sudah weak signal Ketinggian 40 meter dari tempat saya terbang Sudah choppy banget gambarnya di 700 meter Ya kembali connect sobat youtube 2 bar 800 meter 2 bar Ya controller sudah merah Sobat youtube di 800 meter Ya sinar loss di 860 meter Sepertinya kemampuan dari DJI RC ini memang Mungkin ya lebih jelek dibandingkan RC1 Yang beredar sebelumnya Jadi di 800 meter sudah return to home Sedangkan Mi 2 Satu kalau tidak salah di video sebelumnya Itu dia load signal dan return to home Bahkan belum-belum signal itu di 1,1 kilometer itu Sedangkan sekarang di 800 meter Dia sudah return to home Sebenarnya Saya sendiri tidak pernah nerbangin drone Jauh-jauh seperti ini ya sobat Kecuali untuk tes terbang Tes jarak ya Untuk terbang-terbang rekreasional Seperti biasanya paling 500 meter saja sudah jauh Ya mungkin karena antenanya di dalam Jadi kemampuan semisinya juga lebih buruk Dibandingkan RC1 Nanti kita tes saja di RC1 ya Tapi saat ini kita lihat baterainya 80% Nanti saya coba connect ke RC1 Siapa tahu bisa Bisa kita tes dengan RC1 juga Oke sekarang sudah di 200 meter Dari home point ya Drone pulang dengan kecepatan 10 Dengan kecepatan 10,4 meter per detik Sama seperti di kemarin kita tes di area pegunungan Juga kecepatannya segini Karena cukup ideal cuaca hari ini ya Tidak terlalu berangin Ya dia sudah dekat Oke sahabat youtube Kita sudah menggunakan RC1 sekarang ya Kita lihat bagaimana range-nya Atau jarak yang bisa ditempuh Dari Mini 3 Pro ini sampai RTH ya Kita samakan tadi Tinggiannya di 40 meter ya Sobat youtube ya 25, 26, 27 Ya sudah 40 meter Oke Sekarang baterai di 67% ya Sobat youtube Kita mulai saja Tadi pakai DJI RC di sekitaran 800 meter ya Dia sudah RTH Sekarang kita pakai RC1 Yang masih menggunakan handphone Untuk monitornya Kira-kira Kurang ke kanan saya ternyata Oke Kawata hitam Layarnya Agak redup Ya sekarang sudah di 400 meter Sobat youtube ya Nah RC1 Remote-nya sudah Indikatornya sudah Orange Putih lagi Mungkin switchband ya Sekarang sudah di 500 meter Di 600 meter Masih 3 bar Kuning Air cut Signal Interference Oke 700 meter 700 meter 3 bar Masih kuning 700 Sekarang sudah di 800 meter Quick signal Sudah merah Di 800 meter Ketinggian 40 Saya naikkan sedikit ya 45 46 Tembus 1 kilo Sobat youtube Untuk RC1 Tembus 1 kilo Ya Dia sudah kembali Sudah RTH Sobat youtube Di 1 kilo Pas Sudah RTH Oke Dia go home Di 1 kilo Jadi Controller ini DJI RC N1 Bisa sampai 10 kilo Sedangkan untuk RC DJI RC Yang baru Di 800 meter Sobat youtube Ternyata Oke Jadi ya Mungkin karena Antena seperti Dia Antena dari Saya ambil dulu RC1 Nah Perbedaannya Begini Sobat youtube Dari segi berat Sekarang lebih berat Yang kiri Ini Dibandingkan Yang kanan Jadi Karena antena Ini mungkin Muncul kelar Jadi dia Lebih kuat Sinyalnya Sedangkan Ini antenanya Tertanam Di dalam Sobat youtube Jadi Kemungkinan Karena itu Range nya Jadi lebih Lebih Jauh Untuk DJI RC N1 Sedangkan DJI RC Sendiri Dengan Bit in monitor Seperti ini Jadi lebih Pendek Jaraknya Sobat youtube Ya Dia Sudah di 200 meter Kecepatan Sama 10,5 Jadi Dronenya Tidak ada Perbedaan Secara Tampilan Apapun Sama Saja Dengan DJI RC Yang baru Oke Sobat youtube Kira-kira Seperti itu Tes jarak DJI Mini 3 Pro Ini di area Perkotaan Perkotaan Yang tidak Seperti Kota Jakarta Surabaya Atau Kota besar Lainnya Di Indonesia Yaitu Denpasar Jadi disini Regulasi Dari Pemerintah Daerah Sendiri Tidak boleh Ada gedung Ketinggian Melebihi Dari 4 Lantai Sobat youtube Tetapi Untuk Wifi Interference Sepertinya Mirip-mirip Jadi Saya memutuskan Untuk Terbang Rendah Di 40 sampai 60 meter Alasannya itu Untuk Kita lihat Interference Di sekitar Drone ini Dapat Kalau kita Naik Tinggi Jadi Di samping Regulasi Drone sendiri Tidak boleh Lebih dari 120 meter Untuk Video saya Sebelumnya Karena saya Di area Pegunungan Kemudian Gunungnya Seperti Mangkok Jadi Area Kita Take off Jauh Lebih rendah Dibandingkan Area Di sekeliling Jadi Bukan Lintasan Pesawat Jadi Tes Sebelumnya Saya Sampai Di 200 meter Ketinggian Ada Beberapa Sobat Youtube Yang Warning Saya Bahwa Saya Melewati Batas Ketinggian Cuman Saya Jelaskan Itu adalah Daerah Pegunungan Bahkan Ada Beberapa Orang Yang Terbang Sampai Munca Jadi Sekian Tes Kali Ini Untuk Simpulannya DJI RCN1 Ini Lebih Jauh Jangkauannya Dibandingkan DJI RC Yang Baru Yang Ada Monitor Jadi Silahkan Sobat Youtube Yang Memilih Nanti Mau Beli Paket Yang Dengan RCN1 Atau DJI Jadi Untuk Kesimpulan Saya Kali Ini DJI RCN1 Ini Lebih Jauh Jangkauannya Sekitar 200 Meter Lebih Dibandingkan DJI RC Yang Baru Ini Oke Sobat Youtube Sekian Video Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Jika Sobat Youtube Tertarik Dengan Konten Kali Seperti Ini Silahkan Subscribe Ke Channel Kami Ini Semoga Kedepannya Video Kami Lebih Baik Semangat Berkarya